Intro Mitra TATV Yayasan Al-Falah Merupakan Yayasan Pendidikan Islam di Sukoharjo Yang beralamat di gedongan RT03-RW02 bagi Sukoharjo Yayasan Islam yang didirikan pada hari Selasa 28 November 1999 ini Memiliki visi terwujudnya generasi soleh-soleha Yang berakhlak mulia, berprestasi dalam IPTEC, IMTAC, berwawasan global Yang dilandasi nilai-nilai budaya luhur sesuai dengan ajaran Islam Serta misinya adalah memposisikan madrasah sebagai pusat keunggulan Yang mampu menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas Dan terampil di bidang IMTAC dan IPTEC Mewujudkan lulusan yang cerdas, mandiri dan berakhlak mulia Serta memberikan bekal kemampuan tentang pengetahuan agama Islam Dan pengalaman sesuai dengan tingkat perkembangan Dan persiapan siswa untuk mengikuti pendidikan kejenjang selanjutnya Untuk memerikati ulang tahun yang ke-15 Yayasan Al-Falah Pada hari Rabu 3 Desember 2014 Menggelar kegiatan tasyukuran yang dilaksanakan di Yayasan Islam Al-Falah Acara tasyukuran yang dilaksanakan pada malam hari ini Dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Bapak Wardoyo Wijaya SHMH Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Bapak Haji Masdiro SPDMM Camat Baki Bapak Joko Indrianto Esos Kepala Desa Sekecamatan Baki Pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Ustadz Sri Setio SH SPDMSI Dan Masyarakat Daerah Baki Sukoharjo Bersama dengan tasyukuran ulang tahun yang ke-15 Yayasan Al-Falah juga menggelar dua kegiatan sekaligus Yaitu tasyukuran atas terpilihnya Jokowi JK Menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7 Dan upacara peletakan batu pertama Pembangunan Gedung Madrasah dan Pondok Pesantren Al-Falah Kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan Pondok Al-Falah Bapak Haji Sri Setio Yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Pondok Pesantren Khususnya di Kabupaten Sukoharjo Yang memberikan pendidikan karakter dan moral Bagi anak-anak pesantri di Pondok Pesantren Al-Falah Setiap tahun ini kami memberikan operasi yang setinggi-tingginya Kepada Pondok Pesantren Al-Falah Yang telah melaksanakan kegiatan Dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Pondok Pesantren Dan Pondok Pesantren Al-Falah ini juga selain mendidik Para santri dalam pendidikan ahlakul karimah Juga mendidik tentang pendidikan kebangsaan Sehingga anak-anak dari Pondok Pesantren nantinya Ini akan mempunyai jiwa ya Selain karakter, moral, ahlakul karimah yang baik Juga pendidikan kebangsaan Yang nasionalisme Mudah-mudahan ke depan Pondok Pesantren Al-Falah akan semakin berkembang Dan semakin maju Sehingga akan memberikan motivasi kepada Lembaga Pondok Pesantren yang lain Yang ada di Kabupaten sekeluarga ini Acara tasyukuran dimulai dengan pembacaan surat Al-Fatihah Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan sambutan-sambutan dari Ketua Yayasan Islam Al-Falahbaki Sambutan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Bapak Haji Mas Diro SPDMM Dan sambutan Bupati Sukoharjo Bapak Wardoyo Wijaya SHMH Tasakunan terpilih dari Bupro Jokowi Jika Dapur Krispeng TNP PNP PNP 27 Saya hargai pesan disimpul Bupro Dari sekurang tahun Bepak Wardoyo Bapak 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 Wardoyo Kami sangat mengapresiasi inovasi, dedikasi, dan semangat yang luar biasa dari pimpinan Pondok Kalpawah ini sehingga kemajuan Pondok atau Yasa Pondok Kalpawah ini sangat cepat. Mudah-mudahan ini kami semakin tahu, kami semakin mendidikan baik kualitas pendidikannya atau kualitas peserta didiknya. Sekarang, kira pendidikan di Pondok Kalpawah sudah menjadikan top, sudah menjadikan risiko masyarakat yang positif. Karena apa? Seperti yang saya katakan di depan tadi, disayangi agama isi kumpah. Makanya pendidikan negeri yang kalahkan Pondok Kalpawah atau Yasa Pemirsa. Karena pendidikan negeri yang dikunci utama ada di pendidikan Menteri Anak, kurang Menteri Anak. Pembangunan Pembangunan Gedung Pondok Pesantren Al-Falah tahap ketiga secara simbolis dilakukan oleh Bupati Sukoharjo, Bapak Wardoyo Widjaya, SHMH. Pembangunan pesantren ini sangat mendukung kemajuan pendidikan di Yayasan Al-Falah yang terdiri dari Kelompok bermain Raudatul Atfal atau TK Islam Al-Falah Madrasah Ibtidayah Al-Falah Madrasah Sanawiyah 1 Atapon Pes Al-Falah Madrasah Aliyah atau SMA Al-Falah Madrasah Diniyah Al-Falah Taman Pendidikan Al-Quran Al-Falah dan Pondok Pesantren Al-Falah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya bahwa pada malam hari ini Pondok Pesantren Al-Falah Dimbaki ngadakan malam tasakuran hari ulang tahun yang ke-15 Sata nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Soekarjo Mengucapkan selamat sukses dan mudah-mudahan dengan usia ke-15 Ini membuat Pondok Pesantren Al-Falah tambah maju Tambah hebat dan tambah dicintai oleh rakyat Khususnya para ulama Kasyukuran ulang tahun yang ke-15 Yayasan Islam Al-Falah Juga menggelar pertunjukan wayang semalam suntuk Dengan dalangki Joko Darmono Pertunjukan wayang semalam suntuk yang terbuka Untuk menjalin silaturahmi yang hangat dan akrab Dengan masyarakat bagi Soekoharjo Pondok Pesantren Al-Falah Semoga menyerjaskan anak bangsa sesuai dengan agama dan sesuai dengan peraturan pemerintah Semoga Allah selalu melindungi kepada kita semuanya Dan sukses selama-lamanya dunia dan akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat dan sukses Yayasan Islam Al-Falah Sukoharjo